Kitab Tawarih yang kedua, pasal 27 Yotam, Raja Yehuda Yotam berumur 25 tahun ketika ia menjadi raja. Ia memimpin di Yerusalem selama 16 tahun. Ibunya bernama Yerusa, anak Zadok. Yotam melakukan yang diinginkan Tuhan. Dia menaati Allah seperti yang dilakukan ayahnya, Uziah. Tetapi, Yotam tidak pergi ke baik Tuhan untuk membakar dupa seperti yang dilakukan ayahnya. Tetapi bangsa itu terus melakukan kesalahan. Yotam membangun kembali pintu gerbang tinggi di baik Tuhan. Dia banyak membangun di tembok Ovel. Dia juga membangun kota di pegunungan Yehuda, benteng, dan menara di hutan-hutan. Yotam juga berperang melawan Raja Amun dan tentaranya, serta mengalahkan mereka. Sehingga, selama 3 tahun, setiap tahun, orang Amun memberikan kepada Yotam 3.450 kg perak, 2.200.000 liter gandum, dan 2.200.000 liter jelai. Yotam menjadi berkuasa karena dia setia menaati Tuhan Allahnya. Hal-hal lain yang dilakukan Yotam, semua perangnya, tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda. Yotam berumur 25 tahun. Ketika ia menjadi Raja, ia memimpin di Yerusalem selama 16 tahun. Kemudian, Yotam meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Orang menguburkannya di kota Daud. Ahas, anak Yotam, menjadi Raja menggantikannya. Terima kasih. Terima kasih.